Polresta Solo Jawa Tengah mengamankan sejumlah oknum supporter PSS Semarang yang nekat datang ke Stadion Manahan. Sesuai aturan liga, supporter tamu dilarang hadir saat timnya bermain tandang. Tim gabungan dari Polresta Solo Jawa Tengah menyisir daerah seputaran Stadion Manahan. Di lokasi Pasarewan Depok, polisi mendapati sejumlah oknum supporter PSS Semarang yang berkumpul. Padahal jika mengacu pada regulasi, supporter tamu dilarang datang saat pertandingan tandang. Ini merupakan sanksi dari FIFA yang masih dijalani oleh Indonesia. Polisi melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan sejumlah minuman keras serta barang terlarang seperti baton stick. Mereka digiring ke Mapo Resta sebelum nanti akan dikawal hingga keluar dari wilayah kota Solo. Dari sore tadi, pukul 16 sampai dengan detik ini, kami sudah mengamankan kurang lebih 70-an supporter dari PSS Semarang yang terindikasi, satu, membawa miras, dua, mengkonsumsi miras, tiga, membawa benda-benda yang dilarang. Digunakan contoh baton stick. Perbasi Jatim memasang target tinggi dalam gelaran PON Aceh Sumut 2024 September mendatang. Basket Jatim ingin menyapu bersih seluruh medali mas di empat nomor yang dipertandingkan. Jelang gelaran PON Aceh Sumut 2024 September mendatang, segala persiapan sudah dilakukan perbasi Jatim agar tim Puslatdanya tampil bagus di kejuaran olahraga multi-event nasional tersebut. Salah satunya dengan memberangkatkan tim basket training camp ke luar negeri. Seluruh atlet Puslatda basket sedang menjalani pemusatan latihan di luar negeri. Tim basket putri 5x5 TC di Manila, tim putra 5x5 di Malaysia, dan tim 3x3 di Bangkok, Thailand. Para atlet Puslatda bukan hanya menjalani pemusatan latihan, mereka juga menjalani serangkaian uji tanding untuk meningkatkan kemampuan mereka. Menurut Ketua Peng Prof. Perbasi Jatim, Grace Evi Ekawati, persiapan maksimal wajib dilakukan untuk memenuhi target menyapu bersih medali mas di empat nomor yang dipertandingkan. Namun, tim basket Jatim juga menghadapi kendala karena banyak pemainnya yang juga bergabung di Timnas Indonesia. Karena kita selalu di edeknya adalah Jawa Timur budanya pemain, emas, pemainnya emas-emas, tapi kita akan pernah dapat emas. Semoga tahun ini bersama dengan kita semua, bersama dengan amanah untuk kita membangun basket untuk pembinaan di sekitar daerah keliling ke-38, ada barokah untuk Jawa Timur, bisa dapat emas dan memberikan yang terbaik untuk sejarah Jawa Timur. Tim basket Jatim menjadi salah satu cabur yang cukup sukses di babak kualifikasi PON beberapa waktu lalu. Semua timnya di nomor 5x5 Putra Putri dan 3x3 Putra Putri berhasil lolos dan berhak tampil di ajang PON Aceh Sumut yang digelar 8 September mendatang. Mahendra Tergenanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!